Ayat Al-Quran yang pertama Yang kedua mengkonsumsi herbal Yang ketiga adalah menggabungkan keduanya Herbal yang dibacakan dengan ayat Al-Quran Itu berarti menggabungkan ketiga pengobatan Nah, apa saja yang pertama madu Madu ini jelas, itu dicantumkan dalam Al-Quran Fihi shifa'un linnas Dalam Al-Quran ada Di dalam madu itu ada kesembuhan Jelas disitu, shifa'un linnas Kesembuhan untuk manusia Jadi ada konsumsi madu, anda akan sembuh Kalau kemudian setelah anda konsumsi madu, kok tidak sembuh? Berarti mungkin madunya palsu Ya, madunya palsu Tapi madunya asli nih Ustaz Ada KKM-nya, ada izin mestinya Madunya sudah asli, tapi cara penggunaannya Tidak pas, tidak sesuai dosis Makanya dua ini dipastikan Harus asli Kedua harus sesuai dosis Sesuai dosis itu bagaimana? Yang tahu ahlinya Makanya kalau kita sakit, kita harus berobat sama ahlinya Anda jangan pernah berobat sama orang tidak ahli Karena ketika anda berobat dengan orang yang tidak ahli Yang menjadi tanpa sakit Ya, karena salah diagnosa Maka akan salah melakukan tindakan Kalau salah melakukan tindakan Maka hasilnya juga salah Paham ya? Cari pakarannya langsung Kemudian berobat Nah, madu ini ada kesahnya Dulu di Jawa Rasulullah Ada seorang sahabat yang dia sakit perut Mengadu kepada Rasulullah Saya sudah sakit perut lama ya Rasulullah Apa obatnya? Kata Rasulullah minum madu Maka kemudian Dia pulang, dia minum madu Setelah dia minum madu Ternyata tidak sebut Maka kemudian dia datang lagi kepada Rasulullah Ya Rasulullah Saya sudah minum madu ya Rasulullah Tapi masih sakit juga Maka kata Rasulullah Pulang minum lagi madu Dia pulang, dia minum lagi Ternyata tambah sakit lagi Dia datang lagi kepada Rasulullah Mengadu Kata Rasulullah Pulang, minum lagi madu Kemudian dia pulang Dia minum Tidak sembuh juga Akhirnya kemudian dia datang Ya Rasulullah Mengadu lagi Belum sembuh juga ya Rasulullah Maka kata Rasulullah Perutmu berdusta Allah tidak akan pernah berdusta Bahwa di dalam madu ada kesembuhan Pulang dan minum madu Maka kemudian dia pulang Dia minum madu Dan sembuh dengan Isin Allah Subhanahu wa ta'ala Ini menunjukkan apa Menunjukkan bahwa Mengkonsumsi madu itu ada dosis Dan ada jangka waktu Karena di awal pengobatan Semuanya Pengobatan alami Di awal pengobatan Tidak langsung sembuh Tapi kadang-kadang semakin parah Semakin sakit Ya sabarlah Terima kasih telah menonton!